Hewan Laut dan Unggas Peliharaan Ini adalah ikan pemicu badut. Ikan pemicu badut adalah karnifora. Di habitat aslinya, ikan ini memakan krustasea dan moluska bercangkang keras. Ini adalah burung bangau. Makanan burung bangau yaitu berupa katak, ikan, serangga, cacing, burung kecil dan mamalia kecil dari lahan basah dan pantai. Ini adalah ikan raja laut. Ikan ini merupakan ikan jenis karnifora, namun karena laut yang terkontaminasi dengan sampah plastik sehingga ikan ini kemudian berubah menjadi pemakan segala. Ini adalah kalkun. Kalkun merupakan spesies burung berukuran besar. Salah satu hal yang khas dari unggas ini yaitu gelambir kulit pada bagian kepalanya. Ini adalah paus kelabu. Paus kelabu memiliki panjang tubuh hingga 15 meter. Tidak hanya itu saja, paus kelabu dewasa juga memiliki berat setara dengan 5 gajah dewasa yaitu seberat 41 ton. Ini adalah burung makau. Burung ini kebanyakan spesies tinggal di hutan, khususnya hutan hujan. Tetapi ada juga spesies yang lebih menyukai habitat perkebunan atau savana. Ini adalah ikan torani. Ikan ini berkelompok dan berada di air dangkal, sehingga dapat membuat pertahanan yang kuat dari serangan pemangsanya. Ini adalah hiu hantu. Hewan ini memiliki ciri mata yang besar, sirip seperti sayap burung, dan gigi pipi untuk menggilas makanan. Ini adalah elang, kuat, cepat, dan hebat. Mungkin itu adalah karakter yang paling diingat dari seekor burung elang. Burung ini memang dikenal sebagai simbol kegagahan dan semangat juang. Ini adalah ikan buntal. Ikan buntal terkenal memiliki racun yang mematikan. Hal ini karena di dalam bagian tubuhnya mengandung sebanyak 30 racun yang bahkan dapat meregang nyawa manusia. Ini adalah burung pelikan. Ketika memasuki musim dingin, burung yang mempunyai berat tubuh antara 4 sampai 13 kilogram ini akan terbang ke belahan bumi utara untuk mencari makan dan berkembang biak. Ini adalah ikan sebelah. Ikan ini hanya mempunyai bagian tubuh yang memang hanya sebelah saja atau datar dan kedua mata menghadap ke atas. Ini adalah ikan lepu. Lepu adalah sekelompok ikan beracun yang berasal dari genus Pterois dan keluarga Skorpainidae. Mereka tersebar di wilayah Indo-Pasifik dan populer dengan sebutan lionfish. Ini adalah belut pelikan. Mulut dari belut pelikan dapat dibuka dengan lebar, bahkan hingga 2 kali lipat dari ukuran tubuhnya. Meski demikian, belut ini tidak memangsa ikan yang berukuran besar. Ini adalah flamingo. Flamingo terkenal dengan ciri khas leher dan kaki yang panjang. Flamingo juga memiliki paru panjang dan warna tubuh yang cantik untuk dipandang. Ini adalah anteater. Dengan lidah berduri sepanjang 60 cm, hewan ini bisa menangkap ratusan semut dalam sekali jilatan. Ini adalah fox-faced rabbitfish. Ikan ini dapat berkamuflas sesaat mengalami ancaman. Ikan ini akan dengan cepat berubah warna menjadi coklat tua saat dihadapi dengan ancaman. Ini adalah katak. Katak tergolong hewan vertebrata yang mengalami metamorfosis sempurna dalam perkembangannya. Bentuk tubuh katak akan berbeda di setiap siklusnya. Ini adalah ikan parimanta. Ikan parimanta adalah pemakan hewan planktonik dan hewan nektonik kecil atau ikan kecil. Spesies ini memiliki lebar rata-rata 4 sampai 5 meter. Ini adalah frogfish. Hewan ini lebih sering menggunakan siripnya untuk berjalan di dasar laut. Meski begitu, ikan ini tetap bisa berenang, seperti ikan pada umumnya. Ini adalah hiu gergaji. Ikan ini senang memangsa ikan-ikan berukuran sedang atau yang berbadan lebih kecil. Ini adalah koala. Hewan ini memang menghabiskan banyak waktunya untuk tidur. Hal ini kerap membuat banyak orang menganggap koala hewan yang pemalas. Ini adalah kepiting kelapa. Hewan ini beratnya mencapai 4 kilogram, serta panjang tubuh hingga 40 cm dan bentangan kaki sekitar 200 cm. Ini adalah ikan blueteng. Ikan ini mengandung racun yang berbahaya sehingga tidak bisa dimakan. Racun yang terdapat pada blueteng ini dapat membuat seseorang terkena penyakit ciguatera. Ini adalah pinguin. Pinguin bisa hidup sampai 15-20 tahun di alam liar. Mereka ditemukan di setiap benua di belahan bumi selatan. Ini adalah tupai. Di alam liar, tupai memakan berbagai macam kacang-kacangan, biji-bijian, buah-buahan, dan serangga. Ini adalah wombat. Wombat kebanyakan aktif di malam hari, biasanya keluar pada malam hari untuk merumput saat suhu lebih rendah. Ini adalah boxfish. Ikan ini adalah ikan yang gesit. Mereka mudah bermanuver di sekitar lingkungan fisik kompleks yang ditemui di terumbu karang yang mereka huni. Ini adalah burung gagak. Di antara jenis-jenis unggas, gagak diketahui mempunyai tingkat kecerdasan tertinggi di antara para burung. Ini adalah ikan layaran. Ikan layaran atau disebut juga ikan setuhu adalah dua jenis ikan di dalam genus Istioforus yang tinggal di perairan hangat samudera-samudera dunia. Ini adalah ular karang. Ular karang adalah salah satu dari lebih 100 spesies ular berbisa kecil dan berpola cerah dari keluarga cobra atau elapide. Terima kasih telah menonton!